Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Om Toy Kajian ya di video kali ini saya akan membahas tentang burung cucak jenggot macet bunyi ya cucak jenggot memiliki penampilan yang baik eksensinya burung yang berkerabat dekat dengan kutilang ini di pasaran sudah cukup lama ya walaupun sebelumnya termasuk burung yang jarang dipelihara orang dikarenakan suaranya yang monoton dan kurang bervariasi di tahun 2000-2002an ya harganya cuma berkisaran di harga Rp20.000 sehingga Rp100.000 akan tetapi dikarenakan cucak jenggot memiliki suara yang tajam penuh teracatan dan bisa dijadikan burung pemaster bahkan ternyata burung ini juga bisa diisi ataupun dimasteri suara burung lainnya ya seperti burung gereja, celilin, dan lain-lain ya akhirnya burung ini naik peringkatnya selain hanya sebagai burung master sekarang burung cucak jenggot juga sudah banyak di lombakan dalam kelas khusus hal ini menyebabkan burung ini naik pamor dan otomatis harganya pun ikut naik sehingga Rp500.000 ya untuk kombiokannya biasanya itu Rp250.000 ya habitat dan kebiasaan hidup cucak jenggot yang menyukai tempat hidup di hutan primer dan sekundar ya bersemak yang dekat dengan sumber air dalam keseharianya ya burung yang mempunyai jambul ini sering ditemukan di lahan atau ranting pohon dan lebih suka hidup sendiri walaupun ada kalanya terlihat berpasangan ya dalam mencari makanan burung ini sering terlihat bercampur dengan jenis burung lain seperti burung kutilang, turcukan, kapas tembak, dan lain-lain ya bahkan alami cucak jenggot adalah berupa jenis serangga, kumbang, dan buah-buahan ya burung ini juga mempunyai karakter yang galak dan genas terutama dengan sesama jenisnya burung ini akan sangat rajin berkicau jika dipelihara berpasangan atau lebih dari satu ekor nanti dia akan bersaut-sautan sama pasangan tersebut kalau dipelihara di rumah ya meskipun tingkat populeritasnya masih kalah dengan burung jenis lain seperti kenari, lovebird, murah batu, cahijau, atau burung hijau lainnya ya akan tetapi dengan performa cucak jenggot yang semakin menggoda hal ini membuat cucak jenggot semakin banyak dan semakin populer ya cucak jenggot yang rajin bunyi atau gak cor adalah idaman semua kecamannya dan harganya pun tentu saja sudah cukup mahal akan tetapi cucak jenggot juga bisa mengalami masalah yang sebelumnya rajin bunyi dan gak cor menjadi diam ataupun macet bunyi ya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tip mengenai solusi penanganan cucak jenggot macet berbunyi ya sebenarnya ada banyak faktor yang bisa membuat burung cucak jenggot menjadi macet bunyi akan tetapi terkadang kita tidak menyadari apa penyebabnya maka tidaklah heran jika banyak kecamannya yang kebingungan dalam menangani ketika cucak jenggot gacoanya tiba-tiba membisu dan tidak mau bunyi bunyi ya faktor-faktor pertama yaitu faktor kesehatan atau kondisi cucak jenggot sedang tidak sehat ya jadi kalian harus selalu memperhatikan kesehatannya terutama kebersihan kandangnya ya dan berikutnya faktor mental burung yang ngedrop hal ini bisa saja terjadi akibat kalah bersaing dengan burung lain ya berikutnya faktor pengaruh birahi yang terlalu tinggi ataupun bisa disebut juga over birahi ya burung mengalami gangguan sesak nafas ataupun serak biasanya hal ini terjadi berkaitan dengan infeksi pernafasan dan berikutnya faktor lingkungan bisa karena kaget ataupun ketakutan dengan kondisi lingkungan sekitar ada gangguan dari binatang seperti tikus kucing dan lain-lain atau suasananya yang terlalu ramai dan sebelumnya burung tersebut biasa berada di tempat yang tenang ataupun bisa disebut juga beradaptasi ya untuk melanganinya cucak jenggot yang macet bunyi yang pertama yaitu untuk sementara waktu cucak jenggot harus di stop dulu jangan dimandikan dan yang kedua dalam pemberian pakan tetap gunakan fur dan buah-buahan usahakan burung diberi buah-buahan yang bervariasi seperti pisang, apel, pepaya dan lain-lain ya kulit dan bijinya harus di kupas atau dibuang terlebih dahulu kalau kulit dan biji apel tersebut termakan oleh burung cucak jenggot dalam jangka panjang akan menyebabkan terjadinya penyakit jantung ya dan berikutnya buah yang akan diberikan harus diolesi madu sebelum diberikan pada cucak jenggot ya dan berikutnya berikan ekstrafoding serangga berupa jangkrik ataupun ulat tongkong yang berwarna putih setiap pagi dan sore hari sebanyak 2 ekor sampai 5 ekor saja tergantung kebutuhan dan berikutnya berikan vitamin sesuai dosis di burung tersebut ya dan berikutnya pisahkan cucak jenggot yang macet bunyi dari burung lain kita bisa menempatkannya di ruangan yang sepi dan nyaman dan berikutnya yaitu sangat dianjurkan burung dipindahkan ke sangkar yang mempunyai ukuran lebih luas contohnya kalau kalian memiliki burung cucak jenggot kalau ditaruh di sangkar kecil ukuran berapa ya 30an kalian bisa memindahkan di ukuran 35 ataupun 40 kalau ukuran yang pas di cucak jenggot itu adalah di sangkar ukuran 40 ya dan berikutnya itu di terapi air mengalir kalau terapi air mengalir kalian bisa melakukannya di rumah biasanya di kamar mandi juga bisa pakai gemercek air nanti dia akan merasa lebih tenang dan bisa memulihkan keadaannya dan ketika burung sudah mau bunyi biasanya itu di waktu yang sepi ataupun sepi orang sepi suara bising nanti dia akan bunyi sendiri tetapi biasanya kalau pertama bunyi ini dia akan ngeriwik saja ya untuk membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan burung yang macet kalau burung macet sudah mau ngeriwik saja itu hati sudah merasa senang dan bangga tentunya karena bisa menangani burung cucak jenggot yang macet berbunyi dan jika kalian di rumah banyak pepohonan seperti pohon mangga pohon nangka kelengkeng dan pohon-pohon lainnya yang rame dengan pepohonan kalian bisa menaruhnya di dekat situ ataupun di bawah pohon kalian gantang di rantingnya ataupun kalian buat gantangnya sendiri di pohon tersebut pakai cantolan apalah terus kalian taruh di situ tidak akan lama kemudian burung itu pasti akan bunyi kalau dia sudah merasa tenang karena di pohon itu akan menggambarkan dia di alam liar contohnya saja kalau kalian membeli burung membiokan atau tangkapan liar di rumah itu tidak akan mau bunyi cobalah kalian kalau tidak percaya ya coba kalian lepas saja burung itu apa yang terjadi di waktu tidak usah lama-lama tunggu saja satu hari dia pasti akan bunyi dan ketika dia sudah mau bunyi pasti kamu akan menyesal karena telah melepasnya kalian carilah solusinya carilah karakternya bagaimana kebutuhannya seperti apa kesukaannya seperti apa nanti kalau sudah ketemu itu semua kalian pasti akan lebih gampang untuk menangani semua jenis burung kalau sudah mengetahui karakternya seperti kalau karakter agresif loncat-loncat nabrak sana-sini berahi makanya pengen embun pengen mandi gatal kalau kalian sudah mengetahui semua itu kalian pasti akan lebih sangat mudah untuk menangani semua jenis burung bergijau yang lagi macet dan untuk perawatan selanjutnya kalian pasti bisa menentukan perawatannya selanjutnya itu dengan jadwal yang pas semoga bermanfaat informasi ini tips ini saya MTKCN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kacor dar salam kacor